Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Puan Zarkasyeh, membayangkan akan timbul usul undi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabriyakub pada sesi Dewan Rakyat Isnin depan. Katanya, Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat mempunyai sebab munasabah untuk menggerakkan usul tersebut atas beberapa faktor. Apakah akan ada usul undi percaya dari PN? Bersatu dan pas masih dalam kerajaan, mereka boleh buat macam di kerajaan negeri Perak. Muhyiddin adalah sebab dia tidak puas hati karena janji jawatan TPM untuk PPBM bersatu tidak dilayan. Jawatan Zuraida juga tidak dikosong. PPBM merasa terhina. PPBM ada peluang tekan butang. Mengharap jawatan TPM dan kekosongan tempat Zuraida umpama menunggu buah yang tidak gugur, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu menurusi Muhyiddin mendakwa memang wujud perjanjian mengenai jawatan timbalan Perdana Menteri TPM dan kota anggota kabinet. Menurutnya, selaku pengurusi PN, beliau menendatangani perjanjian itu bersama-sama Ismail Sabri dan disaksikan oleh setiausaha agung PN, Datu Sri Hamzah Zainuddin, serta Tan Sri Anwar Musa. Bagaimanapun Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang menafikan dakwaan tersebut dan berkata tiada sebarang perjanjian dibuat berhubung pelantikan jawatan TPM antara PN dengan Perdana Menteri. Dalam pada itu, Puad juga yang dipertua Dewan Undangan Negeri Dun Johor berkata, Muhyiddin tidak akan berupaya berbuat demikian. Ini karena Bersatu bakal menghadapi risiko besar sekiranya membuat langkah perubahan politik seperti yang berlaku pada langkah Sheraton pada Mac 2020. Risiko besar jika PPBM lakukan Sheraton Move 2.0 karena PPBM ketandusan, wow, faktor, kata Puad. Sebelum ini, Muhyiddin bertegas mahukan kursi yang disandang oleh bekas ahlinya, Datu Zuraida Kamaruddin, Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, diberikan kepada Bersatu karena ia adalah kota parti tersebut. Terima kasih. Terima kasih.